Terima kasih. Terima kasih. Maupun perasaan cinta serta dorongan untuk melanjutkan suatu hubungan menjadi romantis. Nah ada di bawahnya tuh, coba lihat ya alasannya apa aja tuh. Alasannya menjalani Friends with Benefit nih ya, salah satu, eh salah tiga. Dipilih kalangan dewasa muda karena sedang mengembangkan karir atau pendidikan. Terus memiliki kekhawatiran tentang komitmen dalam suatu hubungan. Terus ingin menunda pernikahan bisa juga. Terus sarana hiburan semata gitu ya sebagai bentuk pelampiasan seksual. Katanya sih gitu tuh alasan-alasannya. Oh, tapi sebagian besar katanya untuk masih mikirin karir gitu ya. Karing dan kerjaan dan segala macem. Tapi bisa juga kayak itu tadi yang takut komitmen itu loh. Takut komitmen? Bisa juga kan. Takut komitmen bisa juga. Dan ya kalau misalnya mikirin karir atau mikirin pekerjaan, kenapa nggak fokus di situ aja dulu kali ya? Iya, kalau bilang bisa berkomitmen ya gitu kan. Dan kita kan juga bisa bekerja lebih serius justru kalau menurut aku. Betul, betul. Oke, next. Ada artikel yang kedua nih. Nah sebenarnya Friends with Benefit beneran bikin untung atau enggak sih? Nah itu yang aku tanyain tadi. Kita masih pertanyakan ya. Benefitnya tuh benefit apa gitu kan? Ini yang harus teman-teman juga pertanyakan juga. Apa yang kalian dapet dari relationship itu? Dari keuntungan berhubungan Friends with Benefit itu? Ada nggak teman-teman yang punya pengalaman, apa aku untungnya begini kak? Aku malah mengalami kerugian kak. Aku malah ditinggalkan. Udah deket, udah sayang, udah cinta. Eh dia jadian sama yang lain, dia bukan milikku kak. Tapi kan cinta tidak harus memiliki. Aduh, ya kasihan aja sih. Iya, aku sih kalau aku tuh beneran bikin untung atau enggak sih? Menurut aku ya, ini tuh untungnya untuk lebih keuntungan mungkin seksual kali ya. Buat yang emang nggak bisa menunggu gitu ya. Tapi ya itu sebenernya bukan dibilang untung juga sih. Kalau aku bilang itu mau menang sendiri ya. Mau menang sendiri, egois gitu. Ego, kita masih punya ego, nafsu, dan sebagainya. Jadi bukan keuntungan menurut aku. Tapi lebih ke egoisnya sih kalau aku bilang gitu. Ya, ya, ya. Next, next, next. Friends with Benefits, ketika dua orang secara fisik sangat intim, satu sama lain, namun kedua orang itu tidak memiliki komitmen apapun. Oke. Friends with Benefits adalah tipe hubungan di mana dua orang yang memiliki koneksi platonik saling menggunakan satu sama lain untuk melakukan seks. Oh, platonik. Tapi secara kriptonik ya? Secara anatomik? Bahasanya sadap ya. Tapi seperti yang tadi kita bahas, sebenarnya itu tuh bukan keuntungan ya. Jadi lebih ke apa yang kita pengen aja gitu sebenarnya. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kita gak bisa menahan atau kita gak bisa, tadi yang gak bisa berkomitmen atau pengen masih liat-liat yang lain gitu. Tapi pengen juga merasakan yang namanya mungkin cinta-cintaan gitu. Jadi lebih mikirin itunya, bukan lebih mikirin ke depannya seperti apa dan sebagainya sih kalau aku bilang. Ya, tapi bisa juga ini dipengaruhi sama budaya sih, teman-teman. Ketika kita melihat seks itu bukan menjadi sesuatu yang sakral lagi. Bukan sesuatu yang kudus, sesuatu yang bener-bener harus kita jaga, yang kita harus hormati. Tapi jadi seperti kebutuhan gitu, kayak lapar, aus. Jadi buat gue seks mah biasa aja. Sehingga banyak sekali yang mungkin terdoktrin atau terparadigmanya tentang FWB ini, ah biasanya yang penting lo butuh kan, gue juga butuh nih yuk kita sama-sama. Dan akhirnya menurut mereka, itu adalah sesuatu yang menguntungkan buat mereka. Makanya friends with benefit. Tapi sebetulnya kalau aku bilang ya, konteksnya tuh friends with benefit sebetulnya bukan tentang itu sih sebetulnya. Memang seharusnya kita mencari friends yang bisa buat kita banyak keuntungan benefit-nya. Tapi benefit-nya itu apa dulu tuh sebetulnya? Bahwa benefit-nya ini, kan ini jelas banget nih, clearly kalau sekarang dibilang istilah FWB adalah ini banyak mengarahnya ke hubungan seksual, hubungan intim dan sebagainya. Tapi sebenarnya FWB itu bisa juga kalau kita mau artiin gitu ya, bisa juga yang tadi Marsya bilang gitu. Kita tuh harus memang berteman dengan orang-orang yang support kita, surroundings yang positif. Nah itu kan friends with benefit. Benefit-nya beda nih, benefit-nya lebih membangun kita bukan soal seks, bukan soal seks tadi gitu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telpon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk layani saudara. Terima kasih sudah menonton!